Halo semuanya, selamat datang kembali di Official Kompli Selular bersama saya IJ kali ini dan seperti yang sudah kalian lihat di judul juga ya dan disini kalian juga sudah bisa lihat dari penampakan HP-nya yang bakal kita bahas disini kita bakalan bahas dari Infinix Zero 5G yang dimana menurut saya pribadi ini 3 ceritaan terbaik ya di kelasnya tapi sebelum masuk ke terbaik kira-kira apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari Infinix Zero 5G 2023-nya ya karena semua HP ini gak ada yang namanya sempurna ya pasti ada kekurangannya dan juga kelebihannya dan kira-kira apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari Infinix Zero 5G 2023 ini tapi seperti biasa ya sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan ya seputar info dari kami langsung aja intro oke sebelum kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya ya kita bakalan bahas dulu dari harga Infinix Zero 5G 2023 yang dimana harganya sendiri di varian tertingginya tapi cuma ada satu varian sih di varian 8x256-nya dibanderol ya harga Rp3.699.000 udah setara sama di varian 8x256-nya Realme 10 dan juga kalian bisa lihat di video-video sebelumnya yang dimana HP ini udah dikoperasikan banget oke jadi langsung aja masuk ke kelebihan yang pertama yaitu di bagian bodinya yang mungkin ini bisa di plus dan minus juga ya menurut saya pribadi dari bodinya yang dimana dari desain bodinya ini seamless dan juga dia pakai unicurve design yang kalau digengem itu ini bener-bener nyaman banget ya dan juga ya perlu khawatir lah tapi sayangnya disini menurut sebagian orang mungkin gak sukanya adalah HP ini lebar banget buat ke atas jadi kalau misalkan buat one hand kayak gitu masih kurang nyaman karena dari lembarnya sendiri dia dapet di 8,9mm ya dari dimensinya ini dan beratnya sendiri ini lumayan cukup berat ya dia dapetin 201 gram dan kelebihan lainnya nih dari Infinix 05G ini dia udah support yang namanya NFC jadi buat orang-orang yang banyak banget nanya bang udah ada NFC-nya belum bang HP ini udah ada tapi Infinix-nya emang langganan ya dari fitur NFC-nya yang dimana balik lagi disini dari bodinya balik lagi bisa plus dan juga minus tergantung orang yang nge-review-nya atau tergantung kalian sebagai konsumennya tapi menurut saya disini masih ada kekurangannya yang dimana kalian juga mungkin tau ya dan juga banyak bahasan yang dimana dari bodinya ini dia gampang ninggalin sidik jari jadi gampang kotor banget apalagi ini warna putih sisi khawatirnya ini bakal gampang kotor tapi dari sidik jari ini bakal gampang banget ninggalin sidik jari dia alasannya karena buat HP Infinix ini dia glossy ya bukan Dove kayak Samsung A23 atau Samsung A53 yang bodinya itu Dove yang gak bakal ninggalin sidik jari tapi buat HP ini udah gak bakalan ninggalin goresan jadi udah aman dari goresan selain dari bodinya yang menurut saya sih ini udah oke ya dan balik lagi kekurangan disini ada kekurangan lainnya yaitu buat HP Infinix Zero 5G 2000DG ini dia gak ada IP rating atau gak ada proteksi di bagian layarnya tapi dari layarnya sendiri ini yang termasuk kelebihan selanjutnya ya yang dimana dari layarnya ini cukup lebar dan ini udah lebar banget apalagi kalau main Game Mobile Legends udah cukup banget apalagi kalau main Game Car X3 atau Game Genshin dan lain-lainnya menurut saya sih udah nyaman banget dari HP Infinix Zero 5G ini yang dimana 3 jutaan dia udah dapet punch hole emang harusnya 3 jutaan udah punch hole ya ya karena masih ada beberapa brand yang dimana di harga 3 jutaan 4 jutaan bahkan 5 jutaan yang masih pake water drop ini sih masih yang menurut saya pribadi agak kurang sedikit tapi ya mungkin dari beberapa orang ada yang gak masalah dan juga menurut saya pribadi ini udah oke banget karena udah pake punch hole dan juga layarnya lebar apalagi layarnya sendiri dapetin 6,78 inch sayangnya masih pake IPS ya tapi dari IPS sendiri juga ini udah nyaman banget karena ya dia udah dapet di 120hz nya juga dan udah Full HD Plus juga jadi kalau misalkan kalian mau nonton film ini sih udah oke-oke aja ya kalau misalkan kalian lihat visualnya tapi ada kekurangan lain nih ya itu masuk di bagian bodinya lagi kalau misalkan kalian mau nonton film atau mungkin main game bakurang selanjutnya ya itu ada di bagian speakernya yang masih mono jadi agak sayang aja gitu dia pasti pake mono speaker ya jadi kalau saran saya pribadi sih kalau misalkan kalian mau nonton film mungkin pake speaker eksternal aja ya jadi speaker dari luar atau udah pake headset atau headphone atau ya dan sebagainya lah yang dimana suaranya bakal lebih cernih dibandingkan Infinix Zero 5G 2023 ini selain dari bodi dan juga layarnya tentunya dari HP Infinix Zero 5G ini punya kelebihan yang lain yaitu chipsetnya yang pake WDT Dimensity 920 5G jadi HP ini udah 5G dan juga mengurusnya pribadi ini HP 3 jutaan yang pake Mediatek Dimensity 920 5G pertama atau terbilang paling murah ya di kelasnya ya apalagi 3 jutaan Dimensity 920 itu udah jarang-jarang karena di kompetitor lain juga dia ada yang di harga 4 jutaan atau 5 jutaan atau bahkan 6 jutaan sampai 7 juta yang masih pake 920 dan masih banyak sih yang nyayangin gitu ya tapi ini Mediatek Dimensity 920 termurah balik lagi ya saya bakal selalu bahas kalau ini Mediatek Dimensity 920 termurah yang saya tau tapi kalo misalkan kalian ada yang tau 920 termurah lain yang di 3 jutaan juga langsung aja komen di bawah saya juga bisa salah kok yang dimana dari Mediatek Dimensity 920 ini skor Antutu nya udah dijamin mantep banget main game juga udah oke gak perlu khawatir ngelag-ngelag ya pasti masih bakalan ada frame drop sedikit kalau misalkan kalian mainnya game Car X Street yang kemarin kita udah tes juga atau mungkin game Genshin kalau misalkan settingnya di rata kanan ini itu masih bakal ngelag tapi kalo misalkan mau main aman dia dapetnya di lowest aja oh iya balik lagi di skor Antutu nya di skor Antutu nya sendiri dia dapet di 491 ribuan ya yang dimana ini hampir menentu di 500 ribuan udah dicapain nyaman banget buat main game tapi disini ada kekurangan lainnya nih selain chipsetnya yang kenceng disini dari Infinix Zero 5G ini bakalan gampang panas ya mungkin dari coolernya sendiri yang masih belum bisa nahan panas dari Mediatek Dimensity 920 ya performa kenceng di 3 jutaan tapi pasti ada resikonya yaitu bakal cepet panas dan juga cepet hangat yang dimana dari sudi panasnya ini bakal ngurangin daya baterainya lebih cepet juga ya dan kekurangan lainnya adalah di upgrade softwarenya yang seperti yang kalian tau dan juga banyak yang diluluhkan sama user Infinix gue Infinix ini jarang banget update software ya lah menurut saya pribadi juga agak sayang yang dimana buat hape Infinix ini juga masih di Android 12 saya juga belum melihat ada update-an atau enggak tapi yang jelas mungkin bisa di update-nya ke Android 13 abis itu saya juga kurang tau XOS nya juga masih di 12.1 kalau saya nggak salah ya masih di angka 12 dan juga masih belum terbaru jadi buat OS ya buat upgrade softwarenya disini masih jarang banget ya dari Infinix mungkin disitu bakal jadi PR penting sih dari Infinix ini ya buat banget brandnya di Indonesia ya karena update software sendiri juga menurut saya pribadi ini penting juga ya dan selanjutnya kita masuk di bagian kameranya yang kameranya sih tergantul relatif seperti pada Infinix pada umumnya ya tapi agak sayang aja gitu di hape Infinix ini 3 jutaan belum ada ultrawine-nya tapi ya masih agak wajar sih saya masih bingung nih antara ini kelebihan atau kekurangan karena ya banyak sih di harga 3 jutaan yang ultrawine-nya masih belum ada jadi saya juga masih belum tau nih buat hape Infinix di bagian kameranya termasuk kelebihan atau kekurangannya karena hape Infinix ini menurut saya pribadi pasarnya ada di gaming ya bukan di pasarnya kamera dan juga lain-lainnya dan kalau misalkan kita ngomongin soal panas di Infinix sebalik lagi ke chipset ya disini kekurangan selanjutnya adalah dia bakal boros baterai karena kecepatan dari Madison Dimensity 1920-nya bakal terus diporsir sementara baterainya yang masih di Maribu Yamaha bakal terus berkuras dengan kenceng ya karena buat main game Mobile Legends sendiri 1 jamnya berkurang di 19% bukan di 90% kemarin saya sempet tippo juga buat ngomongnya ya jadi agak sayangnya 1 jam tapi dia berkurangnya di 19% cukup boros menurut saya pribadi tapi disini dari hape Infinix sendiri dia ngakalin dengan kecepatan charge-nya dapet di 33W jadi buat hape Infinix ini dia selain dari baterainya cepat boros dia kenceng juga di charge-nya jadi ya win-win solution sih mungkin ya tapi agak bakal sayang aja kalau nanti kita bakal sering nge-charge ya bakal daya baterainya bakal terus berkurang nih dari Infinix sendiri dan kelebihan selanjutnya nih dari Infinix 05G ini dia kelebihannya menurut saya pribadi ya disini storage-nya yang gede dan juga RAM-nya yang gede di varian 8.256 apalagi buat Infinix ini ada extended RAM yang sampai di 5GB walaupun di Vivo dia udah sampai di 8 ya apalagi tadi ini juga di 8 tapi masih oke-oke aja extended RAM sih gak terlalu berpengaruh ya tapi yang jelas dari hape Infinix ini storage-nya udah gede itu sih kelebihan selanjutnya dan kesimpulannya menurut saya pribadi buat hape Infinix 05G 2023 ini dia pasarnya bukan buat kalangan yang all around ya tapi lebih ke yang gamers abis nih yang ini bakalan cocok sih buat Infinix 05G 2023 ini apalagi dia pake Meditech Dimensity 920 di 3 jutaan kapan lagi coba buat hape Meditech Dimensity 920 di harga 2 jutaan atau saya 3 jutaan dan mungkin segitu aja ya dari hape Infinix 05G 2023 ini kelebihan dan kekurangan yang udah saya sebutin sisanya tergantung di kalian masing-masing konsumennya ya mungkin kalau buat kalian yang gak peduli sama update software atau mungkin buat gak penting sama kamera yang gak terlalu penting sama kamera cuma pentingin buat main game asal main game lancar dan juga gak ngelek disini Infinix ini cocok banget apalagi storage-nya udah gede jadi mau main game yang 20GB 20GB kayak Genshin Car X3 dan lain-lain ya Call of Duty dan lain-lainnya Mobile Legends apalagi disitu sih udah cukup banget nih buat hape ini makanya udah lebih dari cukup udah oke banget lah menurut saya pribadi ya jadi mungkin kesimpulan segitu aja ya semuanya tergantung lagi tergantung di pilihan kalian masing-masing so mungkin segitu aja video kali ini terima kasih dan dadah terima kasih Terima kasih telah menonton!